Sejumlah Baliho bakal cara legislatif mulai terpasang di beberapa kawasan di Banjarmasin sejak beberapa bulan terakhir. Keberadaan Baliho ini pun bakal dimanfaatkan Pemkom lalu BPKPAD Kota Banjarmasin untuk menarik pajak. Pajak yang bakal dikenaikan oleh pihak BPKPAD yakni Baliho jadi semi-permanen. Setelah itu, pajak juga dikenaikan pada umbul-umbul yang sudah terpasang di beberapa tempat, seperti di warung dan tempat lain. Namun penarikan pajak Baliho tersebut hanya bisa diperlakukan pada saat sebelum masuk masa kampanye. Karena jika sudah memasuki masa kampanye, bakal Baliho dan umbul-umbul tersebut menjadi alat peragak kampanye atau APK. Sementara jika nantinya pemilik tidak membayarkan pajak pada Baliho dan umbul-umbul tersebut, pihak BPKPAD akan berkoordinasi dengan Satpo PP untuk melakukan pelepasan Baliho tersebut. Terkait dengan pajak, kita sudah menginstruksikan semua pajak terkait dengan Baliho, caleg harus kita tagi. Karena sesuai ketentuannya memang harus dibayar. Nah kita telah berkoordinasi dengan Satpo PP, kita melakukan pendataan. Kalau itu memang tidak mentah diketentuannya ya kita mape. Karena itu adalah sumberkati kita juga gitu. Sementara dari pantauan, pihak BPKPAD untuk wilayah yang paling banyak terdapat Baliho, caleg, yakni di kawasan Banjarmasin Selatan Utara dan sebagian timur. Terima kasih.